Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya Nah, kali ini saya akan bagikan tips memegang setir untuk pemula Jadi posisi mana sih yang terbaik untuk memegang setir? Jadi kita tahu setir mobil itu ini ya, bundar ya Jadi memang banyak posisi yang bisa kita peragakan Jadi pertama ada yang seperti ini, ada yang gini, ada yang gini, ataupun begini Nah, untuk pemula, yang sangat disarankan posisi memegang setir adalah seperti ini Jadi ini adalah posisi yang terbaik ya teman-teman ya Jadi memang sesuai dengan teorinya Jadi kita, posisinya itu seperti ini, tangan relax Nah, kalau di sini, keuntungannya itu apa sih? Yang pertama itu, di sini, itu kita akan lebih mudah mengakses bagian ini ya Jadi ini untuk wipper, kemudian ini juga untuk lampu sen, jadi bisa kita akses Kemudian kalau teman-teman di setirnya juga ada fasilitas ini Itu juga bisa kita akses dengan gampang pada saat mengomode Jadi ini memang posisi yang sangat dikesarankan Jadi kalau seumpama untuk bermanuver ya ke kiri atau ke kanan Itu juga lebih enak ya untuk posisi ini ya Jadi untuk pemula, kalau bisa benar-benar posisi seperti ini Jadi memang kalau untuk supir-supir itu ada posisinya seperti ini Jadi biar lebih relax ataupun seperti ini Jadi kalau untuk pemula, sangat-sangat disarankan posisinya seperti ini Nah, nanti kita akan coba ya di jalan seperti apa Oke, itu teorinya Dan di sini juga kalau untuk mengakses ya Seperti mungkin ada video, ada AC juga Itu lebih enak kalau posisi seperti ini Itu teman-teman, nanti kita akan coba praktekkan di jalan ya Nah, ini ya teman-teman ya Jadi untuk yang pemula Jadi posisi menyetir ini Nah, ini seperti ini Di sini kalau kita lihat Ini kita bisa mengakses Kalau memang ada audionya Di sini ada Jadi kita bisa pencet-pencet ini pakai jempol ya Kemudian Ini juga Nah, kita kalau pakai chain bisa Pakai ini enak Jadi memang posisi ini sangat-sangat Banyak Fungsinya ya Kemudian Kalau kita mau ngebel juga lebih enak Ini juga kalau Akses weeper juga bisa Lebih gampang Jadi memang ini Posisi yang sangat-sangat ideal Untuk pemula Jadi biasanya kalau pemula Apalagi Cewek ya Itu biasanya kalau posisi Seperti ini Biasanya Nah, kalau teman-teman Tahu Kalau cewek-cewek Biasanya kadang seperti ini Nah, itu dihindari ya Karena di sini Aksesnya untuk ke kanan-kiri Ke di sini Itu Agak susah Kemudian kalau untuk manual Berhubungi ini Matic ya Jadi memang kalau untuk manual Lebih enak ya Bisa langsung pakai Kalau ke sini Nah, aksesnya juga lebih gampang Jadi kalau bisa Dihindari ya Untuk yang Terutama untuk Para cewek Kalau kayak gini Itu posisinya Enggak Enggak ergonomis Jadi lebih baik Seperti ini Itu yang paling bagus Posisinya Nah, ini Kemudian usahakan Fokus ke depan ya Teman-teman ya Jadi kalau untuk Ngelihat Spion Itu jarang-jarang aja Jadi kalau memang perlu Baru lihat spion Apalagi kalau keadaan macet Nah, ini memang Sangat butuh Konsentrasi tinggi ya Nah, akses ke Untuk tombol lampu sen Juga enak Kalau posisi seperti ini Nah, ini juga Kalau posisi puter balik ya Teman-teman ya Jadi Ini enak pegang stirnya Kalau model kayak gini Untuk puter balik ya Nah, jadi setelah puter balik Posisinya juga langsung Seperti ini lagi ya Teman-teman ya Jadi biar Bisa lebih fokus Dan juga konsentrasi Dalam mengumudi Oke, itu saja Tips dari saya Kita ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sh 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 Sh